Well, hello everyone, it's Rita Nurmaliza and welcome back to my channel. Zaman dahulu kala, hiduplah seorang ratu yang sangat tegas dan berwibawa dalam memerintah negerinya. Hingga saat ini, namanya masih tetap diingat. Saking tegasnya sang ratu, konon jika ada barang yang jatuh di daerah kekuasaannya, tidak akan ada seorang pun yang berani mengambilnya. Dia adalah ratu Shima dari kerajaan Kalinga. Mau tau cerita lengkapnya? Make sure to keep on watching. Oh iya, buat teman-teman yang baru di channel aku, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa di klik tombol subscribe dan juga aktifkan notifikasinya. Channel aku tayang setiap Selasa, Kamis dan juga Sabtu. Jadi jangan sampai ketinggalan video-video terbaru dari aku. Suatu hari, ratu Shima pernah diuji oleh seorang penguasa Arab, yaitu Raja Dazi. Raja tersebut menaruh sejumlah uang ke dalam tas, lalu mengirimkannya ke ratu Shima. Nah, maksud Raja Dazi ini mengirimkan sejumlah uang itu adalah untuk menguji ketegasan ratu Shima yang selama ini menjadi buah bibir. Kemudian, diletakkanlah tas berisi uang tersebut di perbatasan negara sang ratu. Masyarakat yang melintas di perbatasan banyak yang melihat tas tersebut. Tapi, tidak ada satu orang pun yang berani menyentuhnya. Mereka hanya melewati perbatasan dan membiarkan tas tersebut tergeletak. Bahkan, teman-teman, dikabarkan tas tersebut ada di sana selama 3 tahun. Hingga pada suatu hari, ada seorang putra mahkota yang tidak sengaja menyentuhnya. Sang ratu pun sangat-sangat marah dan bahkan dia berniat untuk membunuh putranya tersebut. Namun, untungnya niatnya itu berhasil dicegah oleh para menterinya. Meski demikian, sang ratu tetap menghukumnya, tapi dengan cara memotong kakinya. Sikapnya yang tegas tersebutlah membuat banyak orang sangat-sangat segan kepada sang ratu. Hingga Raja Dazi pun takut kepadanya dan dia tidak berani menyerang negara sang ratu. Pamor Ratu Shima dalam memimpin kerajaannya sangat luar biasa. Dia dicintai oleh semua rakyatnya, mulai dari rakyat jelata sampai ke kalangan elit. Bahkan konon katanya, tidak ada satu anggota kerajaan pun yang berani berhadapan muka dengannya, apalagi menentang perintahnya. Shima Putri Hyang Shailendra Putra Santanu atau Shima merupakan istri Raja Kalingga Kartikeya Singa. Ayah Raja Kartikeya Singa merupakan Raja Kalingga pada tahun 632 hingga 648 Masehi. Raja Kartikeya Singa lahir dari seorang ibu yang berasal dari kerajaan Melayu Seribuya. Sementara Shima merupakan putri dari seorang pendeta di daerah Sriwijaya. Shima lahir pada tahun 611 Masehi. Tempat dia lahir adalah Musi Banyuwasin, Sumatera Selatan. Lalu, dia diboyong oleh suaminya tinggal di daerah Adihyang atau yang saat ini dikenal dengan Dieng. Perkawinan mereka melahirkan dua orang anak, yang satu bernama Parwati dan satunya Narayana. Shima dikenal sebagai seorang perempuan yang sangat taat pada agamanya, yaitu Hindu. Setelah Raja Kartikeya Singa meninggal pada 674 Masehi, dia pun melanjutkan peran suaminya. Dia kemudian menjadi penguasa Kalingga yang baru dengan gelar Sri Maharani Mahisa Suramardini Satya Putikeswara. Saat itu, Sang Ratu naik tahta karena kedua anaknya ini, yaitu Parwati dan Narayana, masih kecil-kecil. By the way, para sejarawan sempat mengalami perdebatan mengenai lokasi kerajaan Kalingga. Pasalnya, Shima sempat tinggal di kawasan Adihyang, Dieng. Dan hingga saat ini, tempat tersebut masih terdapat candi-candi yang bercorak Hindu. Meskipun demikian, dugaan terkuat letak Kerajaan Kalingga tetap di Jepara. Semasa Sang Ratu berkuasa, Kerajaan Kalingga berhasil mencapai puncak keemasannya. Kalingga pada waktu itu memiliki pelabuhan sebagai pusat perdagangan. Pelabuhannya bahkan yang paling sibuk di Jawa pada masa itu. Bahkan pelabuhan tersebut juga sering dijadikan tempat pertemuan dari berbagai bangsa. Kerajaan Kalingga sukses mengambil alih tempat dagang tersibuk yang kala itu dikuasai oleh Kerajaan Taruman Negara. Kalingga bahkan sukses menjalin kerjasama dengan Kekaisaran Cina sejak abad ke-5 Masehi. Selain berhasil dalam sektor perdagangan, Kalingga juga berhasil dalam menaikkan taraf perekonomian dan kehidupan masyarakat. Sektor pertanian pun pada saat itu tidak luput juga terkena dampak kemajuan dari Kerajaan Kalingga. Ratu Shima berhasil memerintah Kerajaan Kalingga selama kurang lebih 21 tahun. Pada masa dirinya berkuasa, Kerajaan Kalingga sukses menjadi satu-satunya kerajaan besar pada Jawa bagian tengah masa itu. Kerajaan Kalingga juga disebut sebagai penguasa pesisir pantai utara. Sang Ratu merupakan sosok pemimpin yang sangat mengayomi dan adil terhadap perbedaan agama di kerajaannya. Pemeluk agama lain seperti Buddha dan orang-orang yang beragama Islam hidup dengan rukun, damai, menghargai, dan menghormati perbedaan. Selama dirinya memerintah, Shima berhasil menjalin hubungan baik dalam bidang perdagangan, keamanan, dengan bangsa-bangsa asing. Hal tersebut dapat dilihat ya dari peninggalan Kerajaan Kalingga. Beberapa bangsa yang disenyalir pernah melakukan kontak adalah orang-orang dari bangsa Arab, Persia, dan juga Gujarat. Ada juga bukti bahwa Sang Ratu berhubungan baik dengan Cina. Hal tersebut tergambar di dalam sebuah cerita Yitzing dan dinasti Tang. Hubungan antara Kalingga dan orang-orang Arab beragama Islam terjadi pada 651 Masehi atau 30 Hijriah. Khalifah Uthman bin Afan pada saat itu pernah mengirimkan utusannya ke daratan Cina. Misi kedatangannya yaitu untuk memperkenalkan agama Islam. Selain ke Cina, utusannya juga singgah ke tanah air kita tercinta. Khalifah Uthman bin Afan pun pernah mengutus delegasi untuk datang ke tanah Jawa, tepatnya Jepara yang saat itu masih Kalingga. Kunjungannya pun sukses membuahkan hasil ya. Raja Jaisima, putra dari Sang Ratu Kalingga, akhirnya memeluk agama Islam. Selanjutnya, kalangan bangsawan Jawa yang juga masuk Islam adalah pangeran Taruman Negara yaitu Rakeyan Sancang. Saat itu, Rakeyan Sancang hidup pada masa Khalifah Ali bin Abi Talib atau sekitar pada tahun 656 hingga 661 Masehi. Kontak perdagangan dan keagamaan ini wajar terjadi di Kalingga karena kerajaan tersebut terletak di pantai utara Jepara. Adanya kontak tersebut membuat Sang Ratu bisa meraup keuntungan yang banyak dan juga informasi dari dunia luar. Di tangan Sang Ratu, kerajaan Kalingga menjadi salah satu kerajaan terbesar. Layaknya kerajaan yang penduduknya memeluk agama Hindu-Buddha, Kalingga pun memiliki banyak peninggalan bersejarah. Apalagi pada masa kejayaannya, kerajaan ini menjadi pusat kebudayaan Buddha Hinayana. Peninggalannya dikenal dengan dua prasasti, situs bersejarah dan candi. Antara lain, ada dua prasasti yang ditemukan sekitar pesisir pantai utara Pulau Jawa. Prasasti tersebut dipercaya sebagai peninggalan dari kerajaan Kalingga pada masa Sang Ratu. Hingga saat ini, prasasti tersebut menjadi bukti sejarah kemasyuran kerajaan tersebut. Sekaligus fakta sejarah bahwa kerajaan tersebut pernah berdiri. Prasasti pertama dikenal dengan sebutan Prasasti Tukmas. Prasasti ini ditemukan di lereng bagian barat Gunung Merapi. Atau tepatnya di Dusun Dakau, Desa Lebak, Kecamatan Grabak, Magelang. Prasasti ini bertuliskan huruf Palawa. Isi tulisannya menjelaskan terkait adanya mata air jernih dan bersih bagaikan sungai Gangga yang ada di India waktu itu. Isi prasasti juga menjelaskan adanya alat-alat ritual upacara agama Hindu seperti cakra, trisula, dan empat bunga patma atau lotus. Prasasti kedua dikenal dengan nama Prasasti Sojomerto. Peninggalan ini ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Nerban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dalam Prasasti terdapat ukiran aksara kawi dan bahasa Melayu kuno. Isi tulisan menceritakan silsilah keluarga dari tokoh utama yakni Dapunta. Keturunannya kelak disinyalir sebagai cikal bakal Raja Mataram Hindu. Peninggalan bersejarah lain yaitu adanya sebuah candi dan situs bersejarah. Candi dan situs bersejarah ini keduanya ditemukan di puncak Gunung Nuria. Jaraknya bahkan sangat berdekatan. Letaknya pun ditemukan tersebar dari bawah hingga mendekati puncak Gunung. Candi yang pertama dikenal dengan sebutan Candi Angin. Bangunan bersejarah ini ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Sedangkan candi kedua dikenal dengan sebutan Candi Bubrah yang letaknya sama-sama di Desa Tempur. Sementara itu situsnya dikenal dengan sebutan Situs Puncak Sangalikur. Letaknya berada dekat dengan Kecamatan Keling atau tepatnya di Puncak Rahwatu Gunung Nuria. Di kawasan gunung ini pun terdapat 4 buah arca dari batu. Arca tersebut seperti arca Batara Guru, Wisnu, Narada, dan Tagok. Nah ada cerita menarik nih tentang ngidamnya Ratushima. Saat itu Saratushima tengah mengandung 7 bulan. Dia pun mengalami fase di mana dirinya menginginkan sesuatu hal yang kita sebut ngidam. Nah waktu itu dia ngidamnya pengen makan buah kecapi yang rasanya asam, manis, dan segar. Dan Ratushima ini pengen dia langsung yang memetiknya. By the way kalian udah pernah makan buah kecapi? Aku belum pernah. Nah dia pun pergilah untuk mencari buah kecapi ditemani oleh beberapa pengawal. Setelah berjalan cukup jauh dia tidak kunjung menemukannya. Perjalanannya dimulai dari wilayah bernama Keling, Sang Ratu dan Robongan terus berjalan ke arah barat. Udah setengah hari mereka mencari buah kecapi tapi belum juga ditemukan. Setelah melewati beberapa desa, tibalah mereka di sebuah tempat yang ditumbuhi pohon rembulung. Sang Ratu pun kemudian beristirahat dengan pengawalnya di tempat tersebut. Tempat tersebut kemudian dikenal dengan nama Desa Bulungan. Oke setelah rasa lelah hilang dan keringat mengering mereka pun melanjutkan perjalanannya. Para Robongan kemudian berjalan ke arah selatan. Setelah perjalanan jauh dan melelahkan akhirnya mereka pun menemukannya. Tanpa ragu lagi Ratu Shima pun turun dari tandunya dan bergegas untuk memetik buah kecapi tersebut. Dan tempat dimana ditemukan buah kecapi tersebut sekarang dibangun sebuah punden sebagai petilasan Ratu Shima dan masih bisa dikunjungi oleh masyarakat. Kalinga adalah kerajaan bercorah Hindu di Jawa Tengah. Kerajaan ini mengalami masa keemasan setelah dipimpin oleh Ratu Shima. Saat dipimpin Ratu Shima masyarakatnya makmur dan juga bahagia karena Ratu Shima selalu memperhatikan perkembangan ekonomi rakyatnya. Jiwa kepemimpinannya layak diacungi jempol dan dia pun menjadi ratu yang sering menjadi suri tauladan bagi banyak kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Ratu Shima mangkat pada tahun 695 Masehi. Gak begitu banyak informasi mengenai kematian sang ratu yang bisa aku dapatkan karena ini ceritanya udah sangat lama ya teman-teman. Tapi kalau kalian yang tahu informasi lebih lanjut ataupun ada tambahan-tambahan informasinya boleh banget di-share ke kita-kita semua biar bisa saling belajar, saling berbagi imu pengetahuan. Oke demikianlah cerita singkat mengenai Ratu Shima. Semoga cerita kali ini bisa menginspirasi kita semua ya terutama para perempuan. Ratu Shima menjadi bukti ya bahwa perempuan juga bisa memimpin suatu bangsa hingga mencapai puncak keemasan. Well that's all for today. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka video ini make sure to like, comment, share, subscribe, and turn on post notification supaya kalau aku upload video baru kalian tidak ketinggalan. Oh iya seperti yang aku bilang tadi kalau misalnya kalian punya informasi tambahan atau ada informasi dari aku yang ingin kalian koreksi boleh banget untuk di-share di kolom komentar. By the way juga sumber mengenai cerita tentang Ratu Shima ini sudah aku taruh linknya di description box. Jadi kalau kalian mau lihat silahkan check that out. But anyway thank you so much for watching. I love you all and I'll see you in my next video. Bye! 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 Bye!